Razia masker yang dilakukan oleh tim Satgas Penanganan COVID-19 Sarulangun dengan tujuan untuk menyadarkan warga akan pentingnya menggunakan masker. Dalam rangka mencegah penularan dari COVID-19, saat ini sudah berjalan selama satu bulan. Dalam kegiatan tersebut, sudah lebih dari seribu orang warga di Sarulangun yang terjaring dan terdata tidak patuh dalam mengikuti protokol kesehatan. Angka pelanggaran warga tidak mematuhi protokol kesehatan tersebut didapat petugas dari razia yang dilakukan di beberapa titik keramaian. Mulai dari pasar atas Sarulangun, daerah pasar, daerah Ancol, Simpang Jambi, dan beberapa kegiatan razia lainnya pada malam hari di tempat tongkrongan anak muda di Kabupaten Sarulangun. Kabit Kedaruratan BPBD Sarulangun Yen Aswadi menyampaikan, atas nama pemerintah daerah dan tim Satgas COVID-19 Kabupaten, Dirinya mengharapkan agar masyarakat harus menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Ini maklumat masyarakat yang berdiri, tetap menjaga kesehatan, yang paling utama memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, kemudian menyiapkan latihan sedangkan. Surya Abadi, Jambi TV